Intro Dari hasil penggeledahan di rumah Bah Rudin, polisi menemukan uang tunai ratusan juta rupiah dan belasan amplop berisi uang dengan nama para calon siswa. Uang tersebut disimpan dalam kantong kresek oleh pelaku Bah Rudin. Budi, Ketua RT setempat, mengatakan jika Bah Rudin merupakan Ketua Komite SMP Negeri 10 Kota Batam yang sudah menjabat sejak 3 tahun terakhir. Budi yang diminta polisi untuk menyaksikan penggeledahan mengaku selain mengamankan uang ratusan juta rupiah, polisi juga mengamankan beberapa dokumen dari laci meja milik Bah Rudin. Tak ada pengambilan berkas-berkas saja. Pak, Bapak ini siapa Pak? Bapak ini komite. Ketua Komite? Ketua. Komite mana Pak? SMP 10. SMP berapa Pak? SMP 10. SMP 10? Tadi ada banyak uang kah di dalamnya? Adalah sikit aja. Ada Pak ya. Sudah lama beliau menjadi Ketua Komite Pak? Baru juga Pak. Baru. Sementara itu Kasar Es Krim Polresta Barelang AKP Andri Kurniawan mengatakan pihaknya masih menyelidiki kasus pungli PPDB SMP Negeri 10 Kota Batam. Dari pemeriksaan awal diketahui jika uang tersebut akan mengalir ke beberapa guru dan pihak sekolah lainnya. Ya sementara kita masih pengembangan ya. Nanti kita laporkan kembali Pak. Berapa orang yang kita amankan Pak? Sementara ada dua yang ditambahkan. Ini terkait apa Pak? Terkait masalah pungli ya. Tara yang disampung lagi ya. Saat ini ketiga tersangka Baharudin, Rorita, dan Miss Marita masih diperiksa secara intensif di unit 2 Ruang Tipikor, Mapolresta Barelang. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.